Demo menolak kenaikan harga BBM di depan DPRK Kabupaten Aceh Barat Aceh berakhir ricuh. Polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata dan menangkap sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk ke gedung dewan. Kericuan antar masa mahasiswa dengan aparat kepolisian pecah saat ratusan mahasiswa menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Aksi saling kerjar dan saling pukul antar mahasiswa dengan aparat kepolisian tak terelakkan. Kericuan ini berawal saat mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan gedung DPRK Kabupaten Aceh Barat memaksa masuk ke gedung dewan. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi langsung menghalau masa dengan menembakkan gas air mata. Mengetahui ditembak gas air mata sejumlah mahasiswa berupaya melakukan perlawanan. Dalam kericuan ini sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung dewan diamankan aparat. Yang kedua sudah menghargai kesepakatan, yang ketiga sudah menabrakan becah kangkota kami, yang keempat sudah melempar batu. Ini bukan penyampaian pendapat di penguang umum, tapi ini adalah pemaksaan pendapat di penguang umum. Sementara itu mahasiswa menyatakan aksi menyuarakan aspirasi awalnya berlangsung tertib, namun berubah menjadi ricu saat aparat melepaskan tembakan gas air mata. Agar mengamankan masa aksi, kemudian terjadilah penemakan gas air mata ke arah kami. Padahal kami belum mulai sama sekali untuk melakukan penurusan kepada petugas. 10 mahasiswa loka-loka sementara, kemudian 13 mahasiswa hitam. Punjuk rasa yang dilakukan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, lantaran kenaikan harga BBM berdampak pada melambungnya harga sejumlah bahan pokok yang dinilai kian memberatkan beban rakyat. Mahasiswa mendesak, pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga dan mengancam akan kembali berdemo jika aspirasi tak kunjung dikabulkan. Dari Kabupaten Aceh Barat, Afsah melaporkan.